Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah, pimpin Apel Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023. Apel ini digelar di Desa Petaling, Kecampatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Rabu pagi, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar Apel Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023. Apel siaga yang digelar di Desa Petaling, Kecampatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi itu dipimpin langsung oleh PJ Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah. Dalam apel ini, hadir Kapolores Moro Jambi, Pejabat Penghubung TNI, Kepala BPBD Moro Jambi, Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam sambutannya, PJ Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah menyebut, Kabupaten Moro Jambi merupakan satu di antara kabupaten yang ada dalam Provinsi Jambi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, sebelum terjadinya kebakaran yang hebat seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga Kabupaten Moro Jambi harus siaga dan petugas harus siap-siaga. Khususnya Kabupaten Moro Jambi adalah daerah yang dianggap rawan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, perlulah kita melakukan kesiap-siagaan. Salah satunya adalah apel siaga darurat yang kita lakukan dan kita hadiri pada hari ini. Disampaikan oleh Alia, selaku PLT BPBD mengatakan, untuk diketahui berdasarkan ramalan dari BMKG Pusat, diteruskan ke BMKG Provinsi Jambi. Cuaca di tahun 2023 ini hampir sama dengan tahun 2019, sehingga pemerintah daerah harus waspada terhadap cuaca. Selain itu, memang Kabupaten Moro Jambi merupakan lahan gambut. Pelasanan apel siaga kita hari ini merupakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran, instruksi dari Pak Gubernur terhadap seluruh daerah se-provisi Jambi, kecuali kota Jambi dan kota Sungai Penuh, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mengantisipasi potensi bencana bakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, khususnya di Moro Jambi.